Halo teman-teman Ngetisam semuanya, jumpa lagi bareng Mince Sorry kita nyambung lagi ya, ini Pak Pandu baru online Mince coba ketik dulu untuk judulnya Inspirational Talk With Oke, kita cek Pak Pandu Sepertinya sudah online tadi, kita udah cek Nah, ini beliau sudah ada Nah, ini dia Halo, sorry ada masalah It's okay Pak Maaf, maaf Gak apa-apa, gak apa-apa Gimana kabar Pak Pandu Hai, apa kabar Alhamdulillah, baik juga nih Pak Ini live dari kota mana nih Pak Kayaknya lihat Saya lagi di Bali Oh, dari Bali Liburan Keluarga Oke, liburan akhir tahunnya lebih awal ini ya Pak Iya, ini maklum lah, maklum Anak-anak Iya, betul Siap Bentar, saya izin untuk komen dulu Pak Pandu, ini pertama kalinya nih Kita Kita Ngobrol bareng Dan Saya yakin seru banget sih ini obrolannya Sejam ke depan Dan teman-teman Serta juga Banyak yang gak sabar Baru kita Oke Banyak banget yang join ini Siap Pak Pandu mungkin Karena masih awal-awal Banyak yang belum kenal dengan Sonsok Pak Pandu Saya udah Iya, gak apa-apa Tidak juga kok Saya masih banyak belajar Apalagi saya Pak Iya, siap Siap Mungkin di awal-awal Boleh sharing-sharing sedikit Pak Mungkin sedikit Istilahnya sedikit terobek gitu ya Kita pingin dengar juga Sebenarnya Sejak kapan sih Pak Pandu ini Berkarir di industri pasar modal gitu Dan Dan kenapa Tertarik gitu Dengan industri ini Pak Karena kalau saya lihat Dari background Bapak Tiap lihat Di story atau yang lainnya Itu bener-bener nuansanya Investor banget gitu Bahkan Iya Bahkan baru tahu Ternyata Pak Pandu ini Investor startup juga Wow, itu perlu diganti banget nih Iya Iya Ya aku Saya sih mulai Umur 20 Belajar investasi Waktu itu di Hongkong Habis itu saya Kerja di investment bank Di Lehman Habis itu Saya kolah MBA waktu itu di Stanford Habis itu Kerja di New York Saya kerja di Wall Street Kerja investasi juga Sampai akhir 2010 Terus balik Di perintah sama ibu saya Ma'om saya Bangun perusahaan Namanya Toba Sekarang TBS Kita bikin publik Akhir 2012 Waktu itu Saya pegawai pertama Sekarang kita ada 1200 pegawai Habis itu 2013-14 Saya mulai investasi Perusahaan-perusahaan teknologi Kecil-kecil Karena pada saat itu Nggak ada yang percaya teknologi Jadi ya Saya invest Mulai Dari situ Ya Apa namanya Ya Mulai Mulai ada yang untung lah Mulai ada yang Jadi Ya kebetulan Saya bersyukur Bisa ikutan Di C Dulu namanya Garena Terus namanya sekarang C Sekarang ada perusahaan Namanya Shopee Waktu Shopee mulai itu Akhir 2015 10 orang Sekarang kita udah hampir 8000 pegawai Terus Gojek Waktu itu Si Nadiem mulai 2013-14 Ya bersyukur lah Udah Maksudnya bersyukur Bisa ikutan investasi Terus ada Bukalapak juga Bukalapak kita In 2013 Ya Mulainya dari situ Dari situ Makanya orang kenal saya Sekarang mulai sebagai Investor teknologi Tapi sebenarnya Mulainya udah lama Jadi Ya Banyak belajar lah Ya kan Kebetulan sekolah saya Di Stanford Kita juga banyak Yang investasi di teknologi Jadi ya Banyak belajar di sana Gitu Wow Saya tercengang pak Dengar pengalamannya Bahkan udah sampai Enggak Itu Lebih Enggak Enggak itu Itu jujur Banyakan memang Karena emang Terpaksa harus kerja Dari awal mbak Enggak ada pilihan Jadi saya juga Harus kerja aja terus Dari muda Enggak ada pilihan juga Terpaksanya tapi di Wall Street loh pak Ini Ya udah lah Alhamdulillah Ini memang inspirasi Banget nih Iya Alhamdulillah Hoki saya aja Untung aja Berarti Baru kembali Ke tanah air Itu 10 tahun Terakhir ini Akhir 2010 Iya 10 tahun Saya baru 10 tahun Masih belajar banyak Soal Kerja di Indonesia Tentang Semualah Menjadi Lebih Indonesia Karena kan banyak orang Saya agak bule Jadi saya banyak belajar Gimana Dan Ya memang Juni Tahun ini Saya diminta Sama Bursa Lewat OJK Untuk menjadi komisaris Juga salah satunya Untuk bisa ini Translate juga Karena kita makin banyak juga Investor muda Dan juga perusahaan Peluang teknologi Untuk bisa masuk Mungkin itulah Kenapa OJK Atau Bursa Memilih saya Wow keren Ini sangat Menginspirasi banget Nah kemudian Tadi yang Bikin Saya penasaran juga Terkait Sudah Dikenal sebagai Investor teknologi Investor startup Nah sebenarnya Apa Apa maksudnya Yang membuat Pak Pandu Ini tertarik Untuk berinvestasi Di bidang teknologi Khususnya mungkin Disini startup Jujur dulu tuh Karena gak ada pilihan Mbak Aku 2013-14 Waktu saat itu Dimana sektor Dimana investasi Gak bisa terlalu besar Tapi bisa Jadi ya Saya coba Saya investasi Semualah Saya coba Apa yang ada Saya investasikan Gitu loh Ya yang tadi Saya sebut Bukalapak Juga saya berhubungan Dari situ Akhirnya sekarang Juga jadi komisaris Di MPEG Jadi saya Ya itu Hoki lah Bisa saya bilang Karena ya Kebetulan MPEG Dengan family-nya Juga baik Hubungan Dan memang Kita bisa berinvestasi Dengan baik Tapi jujur 2013-14 Karena memang gak Saya ngelihat Dari semua sektor Itu mungkin yang ada potensi Saya masih bisa ngikut Dan banyak orang Gak ngelihat potensi Di sana Jujur aja Jadi waktu itu Banyak perusahaan mencari dana Waktu itu investornya Dikit sekali Jadi ya Saya kebetulan beruntung Masih bisa ikutan Kalau sekarang Saya ikutan Mungkin Kalau masih baru Wah Lebih susah Jauh lebih susah Dibandingkan 7 jutaan yang lalu Kak Kalau boleh Kekko sedikit nih Pak Sepanjang dunia Sepanjang sejarah Pak Pandu Menjadi investor startup Kira-kira udah sampai Berapa jumlah startup Yang sampai detik ini Pak Pandu Sebagai investor disitu Aduh 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 Tidak terhitung Tidak terhitung Kalau saya tidak salah Mungkin 119 perusahaan Ada Jadi ya Tidak semua kan Menjadi sangat besar Tapi Alhamdulillah Statistik Ada yang menjadi sangat besar Yang tadi Nama-nama yang saya sebut Ada juga yang sampai sekarang Low profile Tapi Impactnya juga Sangat baik Jadi ya Kemana juga Memang saya juga banyak Kita juga investasi Bukan hanya di Indonesia Tapi juga startup di luar negeri Jadi ya Banyak bersyukur lah Hujur Banyak bersyukur Oh Startup di luar negeri Mungkin seperti yang di Amerika Atau negara China gitu Pak Nah di China Ada di Amerika juga Kita baru ada beberapa company Baru IPO Luminar Contohnya baru IPO Berapa minggu lalu Itu perusahaan Apa namanya Auto Dan satu lagi juga Airbnb kan Juga baru IPO Wow Airbnb itu juga Ini Pak Pandu yang Enggak Kita ikut-ikutan kecil lah Saya jujur kecil Kalau misalnya di Amerika Jujur karena kita kan Pangkat pasar itu Ada early startup investor Yang jauh lebih besar Dari kita Atau lebih influent Kita ikutan aja Yang penting kan Kita belajar Apa yang terjadi di Amerika Apa yang terjadi di China Dan gimana itu Bisa benefit Indonesia Keren banget Nah Ini Plitir ke IPO-nya nih Pak Maksudnya Pak Pandu Sepertinya Kalau saya lihat kan Memang fokusnya Investasi di startup Dan bahkan Membuat beberapa startup itu Melantai di bursa Entah mungkin di Amerika Insya Allah Insya Allah Dan juga pasti punya Punya target di Indonesia Tapi sebenarnya Apa yang Istilahnya Aspek penting Apa aja sih Maksudnya Pak Pandu Melihat dari Sebuah value startup Agar sampai mereka Bisa sampai Melantai di bursa Atau IPO Karena harapannya Di Indonesia juga Akan bermunculan Mungkin ya Startup-startup Bidang teknologi Ya insya Allah kan Ya kan baru keluar tuh Berita soal Tokopedia Lagi mikirin Mau bagaimana Apakah mau IPO Di Amerika Atau di Indonesia Itu kan bagus Memang mereka sudah Mulai mature Ada juga Teman-teman lain Yang kita sempat ngomongin Ya kan Tegojek Apa namanya Apa namanya Grab Dan teman-teman yang lain lah Karena Memang mereka melihat Dari sisi saham Si yang kebetulan Performa kita kan Dua tahun terakhir Yang terbaik Kata orang ya Katanya Menurut beberapa Yang terbaik Selama dua tahun terakhir Jadi memang Sebenarnya investor appetite Buat perusahaan teknologi Apalagi yang sudah Mulai mature Buat Indonesia Itu sangat tinggi Nah apalagi Sekarang Perusahaan-perusahaan ini Juga cukup besar Ya kan Kayak Tokopedia Sudah 8 Sampai 10 miliar dolar Bukalapak Sudah 3 miliar dolar Gojek Sudah 10 miliar dolar Kan itu Penampusan yang menurut saya Kalau masuk di indeks Itu sudah masuk LQ45 Sudah masuk di dalam Indeks Dia Tugas kami Di bursa itu Salah satu Kita harus jualan Kita harus convince Ayo dong Bisnis kalian kan di Indonesia Coba listing Indonesia Saya yakin nih teman-teman Ada 1.400 orang Yang lagi dengerin Pasti tertarik Untuk lisahan-saham ini Kenapa? Karena mereka juga pakai Day to day Ya kan? Pasti Dari pagi-pagi Misalnya Kebetulan ini saya Komisaris MTek KKN dikit Karena kadang Ya pakai dana Untuk beli makanan Habis itu harus pakai Bukalapak Untuk beli barang Ya kan? Jadi ya Itu yang Yang bagus Jadi ya Harus dilihat lah Menurut saya Potensi luar biasa Buat Indonesia Karena Indonesia Merupakan pasar teknologi Yang di Asatis Asia Sekarang nih Yang saya tahu Pasar teknologi Yang paling cepat Growing-nya Di seluruh dunia Jadi itu juga penting Jadi potensi Kedepannya Untuk perusahaan-perusahaan Berbasis teknologi IPO di Indonesia Sepertinya akan terbuka peluang Yang sangat lebar ya Kalau dilihat Optimus Pak Pandu Ya Bisa Bukan ya Itu faktanya lah Perhari ini Jadi tugas kita Menjaga momentum itu Dan bagaimana Teman-teman Anda Bisa mendapat exposure juga Merasakan economic rally Dari perusahaan-perusahaan ini Jadi menurut saya Salah satu Dari perusahaan-perusahaan ini Ya mereka juga harus dong Kalau bisa Listing di Indonesia Biar Teman-teman juga bisa merasakan Benefit Economic benefit Dari perusahaan-perusahaan ini Oke oke Nah Pak Pandu Kalau boleh saya tahu juga Terkait Pak Pandu kan pernah berpengalaman juga Di Wall Street Terus Di market Indonesia Kalau boleh tahu Dari sisi Pendapatnya Pak Pandu sendiri Apa sih yang membedakan Secara mungkin signifikan Atau yang beda banget Antara US market Dengan pasar sama Indonesia Ataupun mungkin Compare dengan China Dan sebagainya Pak Ya kita masih banyak belajar Kita tuh harus Lebih dalam lagi Karena kan pasar di Amerika tuh Sangat dalam Dalam tuh maksudnya Deep Dan disana Retail tuh mungkin Sudah 10 tahun Main saham Di kita baru nih Kita jujur masih Early stage Jadi buat teman-teman Yang baru pertama kali Timing up di bursa Wah upside kalian Masih banyak 10 tahun ke depan Menurut saya Jadi dari sisi Jadi dari sisi Teman-teman Seharusnya cukup optimis Melihat kekembangan Bursa saham Nah dari sisi Ya perusahaan-perusahaan Yang ada di kita Sebenarnya secara reporting Kita sama bagusnya Bisa dibilang cukup Sangat bagus Maksudnya Kita sudah memiliki International Standard Ya memang Dari sisi level of Apa namanya Knowledge Tentang perusahaan teknologi Kita juga harus educate Bagaimana sih Menilai Suatu Bukalapak Bagaimana sih Kita menilai Suatu Tokopedia Caranya bagaimana Kalau di Amerika Karena mereka sudah terbiasa Menilai perusahaan e-commerce Mereka lebih ngerti Analis-analis Dari institusi Lebih ngerti Ya tugas kita Ya maksudnya Ya salah satunya adalah How to educate Jadi mungkin Feeling saya Bisa aja Perusahaan-perusahaan teknologi ini Melakukan dual listing Kenapa melakukan dual listing Untuk bisa ngasih reference Di luar negeri Mungkin begini Karena memang harus ada juga Semacam kepercayaan diri Dari Local investor Termasuk yang institusi nih Karena belum pernah Karena mereka biasanya Price to earning Price to earning Tapi kan Perusahaan ini Saking cepat growthnya Mereka harus juga tahu Bagaimana Value Semacam perusahaan Growth Growth company Gitu loh Oke Jadi kalau secara potensi Tetap Negara kita tuh Benar-benar masih Sangat berpeluang besar ya Pak Dibandingkan US maupun Market China Gitu Karena Tapi itu kan upside kita Ya lebih duluan aja Itu upside kita dong Untuk kita bisa grow itu Oke Oke Ini menarik banget nih Jadi Harusnya teman-teman disini Teman-teman investor Karena Diingatisan Kebanyakan teman-teman investor Masih pemula Pak Pandu ya Jadi Ini yang tonton tuh Kebanyakan mereka masih Pemula Mungkin baru terjun Gitu Ke pasar modal Dan kebanyakan Dan kebanyakan Saya menyebutnya nih Banyakan teman-teman Investor angkatan Corona Pak Karena jumlahnya Meningkat berhasil Saat Kita lihat sendiri Datanya Waktu Waktu Selama ini Jadi Senang Bahwa Semua teman-teman Apa Mulai belajar Tentang Paham Segala ya Kita siap Untuk bisa menajuk Oke Benar-benar Ada Hikmah lain lah ya Di luar pandemi ini Pak Nah Mungkin ini Agak Beralih ke topik nih Pak Setelah kita bicara tentang Startup Dan Latar belakang Pak Pandu Yang ternyata Wow Saya Benar-benar sangat terinspirasi Sebelumnya Millenial Kita bicara Koal Topik yang lagi hype nih Pak Terkait SWF Nah Ini jujur Banyak Teman-teman yang DM ke kita Nanya tentang SWF Tapi Saya sepertinya Belum punya kapasitas Untuk Menjelaskan betil Jadi Kayaknya pas banget Disini ada Pak Pandu Yang Saya tahu Story-story-nya tuh In charge Memang Untuk SWF Nggak 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 Ini biar Dikasih saya tuh Sebutannya Saya tuh Tim Hore Saya ngebantu Karena Saya Saya nih kan Orang private market Tapi kalau misalnya Diminta Mokasi masukan Gimana Karena kan juga Memang tugasnya Saya juga Berbicara dengan Institusi-institusi Yang merupakan Investor kita juga Jadi ya Tugasnya Tugasnya kita Maksudnya Bantu lah Kalau kita kan Warga negara Indonesia Kita ingin SWF ini Sukses Itu aja Nggak kurang Nggak Ya harus lah Zaman covid Kita harus gotong royong dong Gitu loh Nah Mungkin bisa Dijelaskan sedikit Pak Tentang SWF ini Sebenernya apa Dan tujuannya apa Karena masih banyak Ternyata yang Investor Oh ini Nggak apa-apa Ini simple aja deh Aku simple banget deh Ini kan dibuat Waktu omnibus Tugasnya sangat Simple SWF itu Kita Itu dibuat Ternyata oleh pemerintah Untuk meningkatkan Nilai ekonomis Dan juga nilai Untuk aset-aset Yang ada Dan juga nanti Untuk meng-attract Jadi ada satu Meningkatkan aset-aset Yang udah ada Dari BUMN Dan nomor dua Untuk membawa Investor-investor Baik investor asing Dan investor luar Untuk lebih aktif lagi Berinvestasi di Indonesia Nggak kurang Nggak lebih Dan niatnya SWF itu Hanya In a way ya Ini singular focus ya Fokusnya itu Hanya untuk menambah Economic value Jadi profit and loss Oh Nah Contohnya Adalah bagaimana sih Kita bisa membuat Telkom baru Bagaimana kita bisa membuat Bank mandiri baru Gitu loh Jadi kan kalau Teman-teman pasti beli dong Saham-saham seperti itu Misalnya kalian Suka mulai saham Pasti mulainya itu Kenapa? Karena kalian tidak pernah Mempertanyakan Laporan keuangannya bagaimana Governance-nya bagaimana Apakah mereka Perusahaan yang bagus Sampai tidak Kalian asumsi langsung Itu besar bener Pasti gitu Bener nggak? Iya Nah kita Mau bikin lebih banyak lagi Bagaimana membuat Telkom baru Mandiri baru BRI baru BNI baru Itu yang kita pengen Lakukan Jadi Ya tugasnya Itu aset-aset Dimana pertama-tama Aset-aset BUMN Bisa dioptimalisasikan Dan itu secara Economic value Karena nantinya Itu akan sangat berguna Bagi masyarakat Indonesia At the end of the day Itu aja Simple Simple banget Berarti secara Tidak langsung Sebenarnya untuk Menarik Baik dari sisi FDI Foreign Direct Investment Maupun non-direct Investmentnya ya Pak Keduanya gitu ya Yang penting kita kan Sebagai negara Kita udah Semakin menjadi Negara Berkembang Negara develop Investment grade Kita harus bangga Tetapi Kita juga harus bisa Lebih maju lagi Nah tugas dari SWF Ini apapun namanya kan Indonesia Investment Authority INA Namanya INA Keren INA Jadi Nantinya Itu adalah tugasnya Menaikan investasi Dan juga Menginvestasikan Dan mengoptimalisasikan Aset-aset yang sudah ada Di BUMN Pertama-tama Nanti juga bisa Investasi yang lain-lain Tapi Tugasnya investasi lah Membuat Profit Itu aja Tugas Oke oke Jadi Impactnya Sebenarnya lebih Ke penambahan jumlah Secara value ya Pak Ya investasi Value Economic Economic value Economic value Yang penting Oke Nah ini teman-teman Bursa akan benefit Bursa pasti akan benefit Karena pasti nanti ada Beberapa perusahaan Yang akan masuk Listing Oke Ya ya ICIC Wah ini Akhirnya terjawab nih Teman-teman Barusan udah dengerin sendiri ya Ternyata Sesederhana itu SWF Saya sendiri mau menjelaskan Agak Agak jinget gitu Akhirnya dijelaskan Kalau gak sederhana Orang juga bingung Karena Untuk ide yang gak Ide itu harus Sederhana Yang penting eksekusinya Yang penting Saya bilang Selalu eksekusi 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 Oke oke Nah ada yang bilang juga SWF ini seperti Kalau di Singapura Kalau gak salah Apa Temasek Temasek Ya Apa yang seperti itu Memang Pak Mirip Ya bisa di Tapi kan kita orang Indonesia Kita Indonesia Indonesia dong Kita Belajar Banyak Misalnya dari Temasek Kita belajar juga Dari pension fund Yang ada Kayak Adia Abu Dhabi Investment Authority Kita juga belajar Dari JBIC Yang di Jepang Ya kan Japanese Bank Investment Corp Kita juga belajar Dari Amerika Di FC Ya kan Development Finance Corp Yang sekarang support Yang sekarang sudah publicly support Ide SWF ini Ini juga penting Jadi mereka juga support ini Nah yang penting Yang itu kita cari best practices Apa the best practices secara internasional Karena jujur Kita juga masih banyak Harus belajar Bagaimana International Investor Mengerjakan Jadi kita juga gak bisa bilang Wah Indonesia sekarang bagus Kita udah stop belajar Gak bisa Kita harus selalu belajar Gimana sih To be The best version Of ourselves Atau the best version Of Indonesia Itu kita juga harus belajar Betul Ya pasti kita punya Ini sendiri ya Pak ya Valuenya Sendirilah Beda dengan negara-negara lain Betul Value kita ada Betul Betul Oke Nah ini udah tercerahkan sedikit Teman-teman ya Tentang SWF Jadi sepertinya Gak perlu bertanya ke saya Karena saya juga bingung Menjelaskan secara sebetulnya Ya makasih juga Ditanyain Ya Mumpung ada Pak Pandu Ternyata dapet nih Keywordnya Economic Value Teman-teman ya Untuk SWF ini Nah Mungkin Sekarang kita ngomongin Terkait Investasinya lebih spesifik nih Pak Investasi saham Karena disini Mostly Teman-teman Investasi saham Mungkin dari Pak Pandu Sepanjang pengalaman Yang saya rasa Memang udah lebih dulu Dibanding kami-kami Apa aja sih Pak Mungkin bisa kasih tips Berinvestasi Biar bisa survive Seperti Pak Pandu Sampai detik ini Aku sih Aku sih banyak belajar aja lah Saya juga gak bakal bisa ngasih tips saham Yang penting adalah Saya tuh belajarnya Baik di Indonesia Di luar negeri Saya banyak belajar fundamental Jadi bagaimana Mengerti dulu Bisnisnya Mengerti prospek bisnis Untuk perusahaan Habis itu baru Kita lihat Value-nya berapa Apakah beli Atau kita Atau kita jual Itu aja sih Saya banyak balik Ke analisa Seperti itu Tapi itu saya Nah buat para teman-teman Ada dua nih Kalau Anda Pertama kali Investasi Pasti belajarnya Denger dari teman-teman Atau dengerin ini nih Dengerin ngerti saham Gimana beli saham Dengan diajarin Lihat price to earning Atau apa Tapi the first thing Sejujur ya Ini Mungkin agak beda Beli aja dulu sahamnya Dari situ Anda tanya Kenapa saya beli Karena kan banyak teman bilang Ini bakal bagus Bro Sis Bakal naik nih 20% Saya denger Hari A B C Tanyaannya kenapa Itu juga Gitu loh Karena at the end of the day Kan Anda kerja Keras untuk bisa Mendapatkan uang ini Dan jangan lupa Uang ini Saya gak suka bahasa Saya mau main saham Saya gak suka itu Ini saya Kita berinvestasi Kita taruh uang Jujur saya pengen Ngetes sama teman-teman nih Lebih banyak uang Di saham Apa uang deposito Oke Kenapa Kenapa nih penting Karena to be honest Uang deposito itu Valuenya bakal Negatif Overtime Tapi Uang di saham Seharusnya Overtime Grow Oke Jadi kalau Anda taruh 10 tahun yang lalu Anda taruh Uang deposito ini Seharusnya Kalau Anda taruh The blue chip Seharusnya Anda Grow Baik secara Dividend Dan juga nilai Perusahaan itu Jadi kalau misalnya Anda punya uang 10 juta rupiah Seharusnya deposito 1 juta Saham 9 juta Tapi saya yakin Sebagian besar orang Kebalikan Bener gak Jadi kenapa Karena mindsetnya main Sebenernya Investasi itu Itu seharusnya Menjadi Bener-bener Alternatif Investasi Malah saya berani bilang Kalau disuruh milih Antara saham Dengan aset plus lain Seharusnya saham Menjadi salah satu Pilihan utama Dibandingkan contoh Bikin rumah Beli mobil Ya kan Itu aset kan Kalau beli mobil Saya sangat yakin Satu tahun Depresiasinya 25% Contoh Ya kan Kalau saya punya DP 50 juta Saya mungkin beli saham Daripada beli mobil Jadi balik lagi Kalau buat teman-teman Yang belajar Soalnya biasanya Bila beli aja Yang blue chip dulu Baru kedua Beli satu dua saham Yang mungkin Anda Pengen belajar Karena Kalau Anda belum invest Anda juga gak tahu rasanya Karena Ya pertama kali Saya juga ada Beberapa kali Kehilangan uang juga Karena saya gak hati-hati Saya nyedengerin orang Dari setelah Kehilangan uang Saya baru belajar Gimana Itu loh Dari situ saya tahu Gimana Eh saya harus Bilih investasi Seperti A, B, C Kalau saya gak ada waktu Saya outsource mbak Contoh Kalau saya sekarang Investasi saham di Amerika Atau di Cina Saya outsource Fund manager Yang saya percaya Cara kerjanya Saya Gitu loh Jadi ya Saya investasi aja Kamu yang pegang deh Sesuai kamu gimana Nanti siap 6 bulan laporin Siap 1 tahun laporin Itu aja Oke oke Ini baru tahu nih Ada istilah Outsource Ternyata untuk investor Di luar negeri Gitu Ya memang Pernah denger-denger juga nih Pak Pandu Katanya baru beli mobil aja Beberapa tahun terakhir gitu Dari Iya betul Sekarang Kayaknya anti gitu Untuk beli mobil Dan rumah Ternyata memang Investasi ini yang Udah bikin Pak Pandu Bener-bener udah Melek dengan yang namanya Baru rajin tahun ini Sama tahun lalu Rumah juga tahun ini Rajinnya Baru rajin Oke 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 Ini kayaknya Banyak milenial Yang habis ini Kayaknya akan mencontoh nih Pak Beli mobil Ntar-ntar Nih aku Kenapa Kenapa mikirnya gini ya Sorry-sorry Aku nih karena Bapak ibuku Selalu bilang Beli tanah Beli tanah Beli tanah Ya kan Tapi kalau Anda mikirin Yieldnya berapa sih Kalau beli rumah Beli apartemen Sekarang Dulu ya Bukan sekarang ya Sekarang menurut saya Mulai murah Dulu itu yieldnya 1% Mendingan saya beli saham Ya saya ngasih contoh Saham SCTV lah Atau sahamnya Apa yang saya ada ya Misalnya saham-saham yang itu Kan saya paling gak Minimum dividend yield Bisa 3% Tambah apresiasi Jadi buat apa Kalau saya buat uang DP Buat beli rumah Terus saya harus pinjem uang Saya harus bayar interest Terus tanah itu gimana Apresiasinya Tapi sekarang Sorry Perhari ini Menurut saya Mulai menarik Harga tanah Karena ada juga Koreksi selama Sebesar hampir 20-40% Tergantung dimana lokasi Mulai menarik Jadi makanya Itu tergantung Tergantung gimana Disiplinnya teman-teman juga Gitu loh Makanya sekarang Akhirnya baru Mau beli rumah ya Pak ya Iya lah Mulai rajin Ini anti mainstream banget Pak Pola pikirnya Maksudnya Ya karena maksudnya Yang berpikiran Rumah dan kendaraan itu Masih pokok lah Kayak gitu Untuk dimilikin gitu Apalagi millennial Zaman sekarang Mereka punya target kan Oh pengen punya rumah Diusaya sekian Diusaya sekian Kayak gitu Terus mau diapain Atau punya rumah Sorry aku jadi Iseng aja Karena maksudnya Kalau hanya Sorry aku nih matematika ya Kalau anda hanya punya yield 1 atau 2% Kan kasarnya anda bisa rental 50 tahun Uangnya bisa dipakai Buat yang lain Iya Iya bener-bener Bener gak sih Bener-bener Pak Bener banget Saya juga baru Iya juga ya Iya juga ya Kan Mbak juga banyak Udah lama Investasi juga Iya Pak Tapi untuk yang Itu lebih buat Ini Bikin ibu happy Gitu loh Ibu sama bapak happy Udah sanggup bisa beli rumah Lebih itu sih Indonesia sepertinya Seperti itu Mbak Kulturnya memang Seperti itu Gak apa-apa Biar Biar ngobong gitu Orang tua Karena masalahnya Di Indonesia Peminjaman bunga Itu tetap lebih tinggi Daripada yield rental Kalau di luar negeri Itu sebenarnya Rental yield Sama pinjaman bunga Udah sama Di Indonesia Itu sebenarnya Negative carry Sebenernya Ya kan Masih udah berapa rumah Pakai pinjaman kan Pakai KPR Iya gak Rata-rata memang Pak Itu aja gak make sense Menurut saya Apa Masalahnya Harus sama dong Itu makanya Sekarang menurut saya Ya sekarang per hari ini Menurut saya mulai attractive Secara property Menurut saya Tapi selama Lima tahun terakhir Menurut saya gak attractive Terlalu mahal Oke 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 Ini menarik banget Saya sampai ketawa-ketawa juga nih Iya juga ya Iya juga Nah Pak Selanjutnya nih Pak Masih bicara terkait tips Tapi ini mungkin lebih ke Psikologi investasi kali ya Karena Ini satu hal yang Menurut saya kok Susah-susah gampang gitu Untuk dipelajari Seorang investor Itu gimana Sepanjang penjaman Pak Pandu Untuk mengatur Yang namanya Psikologinya sendiri Selama berinvestasi Pak Ya kalau Psikologi itu Kalau investor Paling banyak psikologi Jujur saya Banyak invest kan di private Private market itu Artinya aset yang illiquid Sama juga ke saham Tapi juga jujur Saham sekarang Kalau buat Indonesia Saya agak susah Untuk main Karena posisi saya Sebagai komisaris Saya menjadi very limited To be honest Untuk bisa main Untuk bisa investasi saham Jadi kalau udah punya Ya udah Forget it Dan pentingnya adalah Satu nih Buat teman-teman Bikin uang itu Paling penting kesabaran Beli itu gampang Kesabaran itu susah Ya kan Itu Ya mirip kayak PDKT lah Kalian PDKT Ya if you think It's valuable Segala Ya kalian tunggu aja Pas value itu sama Gitu loh Banyak saham Selama setahun Gak kemana-mana Tapi menurut Anda Biar laporan keuangannya Semakin bagus Semakin bagus In due time market Pasti adjust Menurut saya Jadi ya Kesabaran itu yang paling penting Tapi kadang-kadang kita nih Maksudnya Insta Generasi insta Generasi tiktok Kita ingin selalu mencapai Happiness cepat Tapi biasanya yang cepat Dapat juga cepat hilang Jadi Ini juga penting Buat adek-adek nih Apapun yang untungnya cepat Kadang-kadang bisa juga cepat hilang Tergantung Ya kan Saya sekali Anda tahu Barang Beli aja Kalau beli rumah kan Itu forever kan Kalian kan selalu Kalau beli rumah Kenapa kalian mikirnya Oh Saya bakal 10 tahun 15 tahun Padahal returnnya Paling berapa sih Ya kan Tapi kalau apa Kalau saham Itunya harus cepat-cepat jual Ya kan Tahu kenapa Karena setiap hari Dilihat screennya Anda buka HP Wah Ini merah Ini gimana Jadi itu psikolog Seorang investor Jadi paling penting Memang Gimana mengerti Psikolog Dan bisa ngatur perasaan Wah Kenapa Sahamnya turun 30% Kalau saya mah bilang Beli lagi dong Kalau Anda ngerasa bener Kalau bener Ya kan Dan faktanya gak berubah Kalau faktanya berubah Dan you sell Kalau misalnya Faktanya gak negatif Gitu loh Oke Kuncinya memang ya Di kesabaran itu ya Pak Bener ya Kesabaran Harus sabar Bener-bener Balik lagi Based on fundamental Kalau boleh Saya tarik Iya lah Iya lah Iya lah Itu tadi ada yang Bikin jelep banget Pak Statementnya Buat pemula tuh Itu yang tadi Pak Pandu bilang Apa Sesuatu yang Cepat dapet untungnya Bisa sewaktu-waktu Juga cepat hilangnya Nah ini Banyak Temen yang Tersentil nih Itu kayak hidup Bukan aja main beli saham Yang lain-lain juga sama Iya kan Oke 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 Nah Dengar-dengar Dengar-dengar kalau fundamental Apa Pak Pandu Semasa kerja di Wall Street Sana katanya Kalau baca laporan keuangan Di sana sampai berbulan-bulan ya Pak Beda sama di Indonesia Yang paling Enggak Saya tuh mungkin Setiap kali kita beli saham perusahaan Pasti saya udah baca laporan keuangannya penuh Dan itu kan tebel Kalau di Amerika tuh disclosure Satu laporan keuangan bisa 300 halaman Indonesia relatifnya sudah loh Kalau Anda pernah baca laporan keuangan Paling 150 halaman All in Kalau misalnya yang full ya Kalau quarterly paling 90 halaman Cepat Kalau misalnya Anda ini Eh pertamanya susah dan capek Tapi kalau udah sering baca Udah tahu gitu loh Ya Kalau udah baca lebih dari misalnya seribu Laporan keuangan ya Biasanya cepat Udah ngerti nyarinya Harus itu Seribu Iya enggak Tapi kan over 20 years Kalau misalnya 20 years Pasti dong Paling susah buat saya 5 tahun pertama Ngebacanya tuh pelan-pelan Tapi Seharusnya kalau Anda beli saham tuh Biasanya Siap minggu Kalau saya dulu di Amerika Mungkin siap minggu Saya bisa baca 20-30 laporan keuangan per minggu Baca aja Siap hari mau rajin baca Gitu loh Iya Kuncinya rajin ini Kalau untuk urusan Dan sabar Rajin dan sabar Itu Tuh teman-teman dengerin Rajin dan sabar Kalau sekarang kebanyakan Mager Buat baca dulu pak Langsung nanya pak Iya dong Bilangnya Saham apa yang perlu dibeli Pasti kan gitu Kenapa Ya udah beli Tapi kalau saya ngomong gitu Saya salah Salah lah Kalau saya ngomong Beli saham ini Nanti saya malah dimarahin Teman-teman komisari saya Mereka direksi saya Nah boleh sedikit Ngasih tips gak pak Untuk fundamental Sepanjang pak Pandu baca laporan keuangan Sebanyak itu Sebenarnya Aspek penting apa sih Dari sisi fundamental Yang ada dalam laporan keuangan Yang bisa diperhatikan oleh Para investor Teman-teman Pemula Saya paling penting Bukan ngeliat Income statement Saya paling suka Ngeliat cash flow statement Sama balance sheet Aset raca Saya pengen lihat Equity-nya naik Apa tidak Saya pengen juga lihat Cash flow-nya itu Naik apa tidak Baru lihat Income statement Kenapa Income statement Kan bisa Kadang-kadang Kalau bundle Bisa dimainin juga Jadi saya ngeliat Dari sisi posisi cash Kalau itu Dua-diga Enggak Klop Baru saya mulai Baca Kenapa Apa yang dilakukan Bisa aja Orang bilang Income udah diterima Kayak ada satu perusahaan Bila oh saya udah terima Semua incomenya 100% Seharusnya 5 tahun ke depan Makanya cash-nya gak ada Tapi income statementnya Tapi cash-nya gak muncul Kayak gitu-gitu loh Oke 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 Jadi yang jadi Sorotan utama Malah memang Di sisi cash flow-nya Saya selalu ngeliatin cash flow Menarik Nah Pak Boleh nih Di penghujung tahun Kita menjelang tahun 2021 Outlook Ekonomi Dan pasar saham Ini Pak Biasa Pak Investor Kalau di sini Pak Eh saya nih Kalau dua Saya nih orangnya Biasanya optimis Saya cukup optimis Jadi gini 2021 Lihat dua hal Satu soal vaksin Bagaimana Respons pemerintah Dengan tentang vaksin Dimana saya juga cukup optimis Karena Kayaknya pemerintah sekarang Udah mulai siaga nol Siaga satu Ya kan Cara kerja cepet nih Sekarang nih Akhir-akhir Bubrak Sampai orang banyak PT Wah saya gak bisa terbang Ke A Ke B Ke C Gara-gara Harus PCR Tapi menurut saya Maybe it's the right thing Emang nyebelin Jujur nyebelin Tapi Buat saya Soal keasas kemanusiaannya Jauh lebih penting Kita mau liburan terus sakit Dimana Nah Jadi yang nomor satu Adalah bagaimana Responsi pemerintah Soal vaksin Nomor dua Ini adalah Soal bagaimana Penciptaan lapangan kerja Momentum Karena penting Kesihatan lapangan kerja Itu akan create Stimulus dari sisi demand Dari stimulus Sisi demand Nanti bakal keluar Dari sisi supply Jadi ya Saya jujur Cukup optimis Melihat Paling gak Cara kerja pemerintah Tentulah Banyak hal Sinisono Yang seharusnya Lebih sempurna Tidak sempurna Ya itu lumrah lah Kita gak ada 100% yang sempurna Hanya Tuhan yang sempurna Tapi Adalah bagaimana Respons Untuk bisa Memperbaiki diri Jadi itu sih Menurut saya Jadi saya juga cukup optimis Tahun depan Seharusnya Ya insyaallah Lebih baik lah Dan bisa mendekati 2019 Itu juga penting Oke Oke Jadi dua poin itu Yang akan jadi Highlight tahun 2021 Highlight Iya dong Harus dong Kita ngeliatnya kesana Optimis tuh Nah pak Ini saya udah Pilih tiga pertanyaan Siap Banyak sekali Tapi Saya cukup pilih tiga aja Waktunya terbatas Yang pertama ini ada Sahabat ngeri saham Yang nanya Yang Bagaimana Cara berinvestasi Ke startup pak Oh ini kayaknya Langsung pengen Mengikuti jejak pak pandu Ingin menjadi investor startup Iya Kalau Apa namanya Investasi ini Ini kan juga baru mulai nih Teman-teman Baru mulai bikin di Indonesia Itu kayak Si BRI Teman kita di BRI Bikin Sembrani Mungkin salah satu Nanti bisa dibuka Kepada kalangan publik Kedua Memang nanti Bakal ada juga Seed funding Seed funding Jujur nih Aku Ngomong agak belak-belakan lah ya Kalau soal ini Di sisi kita nih Kebanyakan Memang Investasi di startup tuh Hanya limited Kepada institusi asing Dan Kepada Konglomerasi Dan orang-orang hoki Tidak terbuka Kebanyak kalangan publik besar Jujur dah Aku Ngomong apa adanya Jadi anda lihat ya Economic value Yang di create Sekarang nih Yang dibikin oleh Gojek lah Tokopedia Si Anda tahu gak Itu di Akumulasi semua Sahamnya Value-nya lebih besar Daripada Telkom Indosat Tower bersama Dan yang lain-lain Digabung Perusahaan teknologi Ini lebih besar Daripada perusahaan telko Wow Yang bikin saya agak Ya gimana ya Agak ngerasa kok Begini Tidak banyak Masyarakat Indonesia Bisa menikmati Upside dari sana Ya saya jujur hoki lah ya mbak ya Saya jujur hoki Jadi saya juga bilang ya Sebenernya keinginan saya Kenapa sih Tidak bisa dibuka Kepada dapen-dapen Di Indonesia Kepada asuransi-asuransi Indonesia Itu bisa investasi langsung Karena secara tidak langsung Anda juga akan mendapatkan itu Gitu loh Betul Itu kenapa Saya tanya Karena globally Di seluruh dunia Dapen-dapen Di dunia itu Hampir 26% Dari aset mereka Investasi barang ginian Indonesia Di 1-2% Jadi Tugas nih Tahun depan adalah Bagaimana meningkatkan Partisipasi Dana-dana pensiun yang ada Dan juga kepada Apa namanya Perusahaan-perusahaan asuransi Bank untuk bisa investasi Kesini Dan bisa menawarkan Gini Investasi di startup Sangat riski Oke Jadi saya juga akan Ngomong apa adanya Kehilangan duit Berapakan suatu kepastian Jadi Dapatkan kehilangan duit Untuk 1-2 perusahaan Tapi bagaimana Anda bisa mengelola Suatu portfolio Gitu loh Yang penting adalah Portfolio management Bukan Oh saya investasi 30 perusahaan Duanya mati Jadi yang rugi Duanya dilihatin Bukan Yang dilihat adalah Bagaimana secara overall Portfolio itu Menguntungkan atau tidak Gitu loh Nah ini mindset yang memang Harus kita Coba Educate Di pasar Kalau jangan lihat Company by company Tapi lihat secara Portfolio Itu yang harus kita Apa namanya Belajar bersama Jadi Pertanyaan yang bagus Karena Itu salah satu Undek-undek saya juga Jadi ya Itu Saya pengen Biar masyarakat secara luas Bisa investasi Di perusahaan startup Oke Ini jujur saya juga Baru tahu nih Pak Kalau Pak Pandu Nggak belak-belakang Kami juga nggak tahu Iya Oke Next Pertanyaan nih Pak Ada yang bertanya Apa pertimbangan Kalau mau investasi Di saham-saham IPO Kira-kira Apa yang perlu Dipertimbangkan Pak Gini Kalau melihat Pertama Prospek Kalau saya gini Saya selalu melihat Bisnis prospek Dan apakah perusahaan ini Bisa menjadi The leader Number one In the field That they do Menjadi yang paling besar Atau yang paling bagus Oke Kita waktu nggak banyak Jadi kalau kita selalu ngelihat Bisa nggak ini menjadi Top of class Di industri-industri Yang mereka pilih Jadi saya melihat Prospek industri itu Dan juga positioning mereka Mereka bisa menjadi The best atau tidak Itu aja Simple Wow Sesimpel itu Pak Udah Ya Kalau nggak simple Ngapain Hidup juga kan Kita waktu juga terbatas Jadi kita harus coba Simplify tesis kita Gitu loh Oke 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 Nah ini pertanyaan terakhir nih Ada yang penasaran Pak Kira-kira Kapan ya Perusahaan-perusahaan Indonesia Yang berbasis IT Bisa melantai Di bursa kita Wah ini Kayaknya Balik ke fokus Pak Pandu Ya dong Jadi gini Saya akan melihat sendiri Bahwa saya tuh bilang Sharing kepada teman-teman Yang perusahaan pemuliki Founder-founder Perkenal lah Yang Anda semua tahu Saya selalu bilang Sebenernya Apa Uang tuh paling banyak Di market publik Di saham Bukan di capital market Bukan di private market Jadi saya tanya Kalian siapa sih Investor-investornya Oh saya ada investor Microsoft Alibaba Ansen Mereka perusahaan apa Ya mereka perusahaan publik Mereka dapat uangnya dari mana Ya dari publik Jadi menurut Anda Kalau udah gede Mendingan langsung ke publik Atau tetap minta ke private investor Sekarang mereka ngerti Iya ya Pertama tanya masih belum Tapi setelah melihat Pengalamannya Si Sekarang kita dari market cap 3 billion Pena 100 billion Ya kan Orang baru saja Waduh Kayaknya kita harus ke publik market Jadi sekarang semua berlomba nih Yang nanya Saya gak kaget Kalau 12 bulan ke depan Bukan ada 1-2 Yang udah meluncur Di bursa saham Karena pressurenya Terlalu tinggi Dan juga Anda lihat Raising capital Di public market sekarang Sebenarnya lebih dalam Dibandingkan Raising di private market Ini contoh ya Saya kasih contoh Saya kasih contoh Saya kasih contoh Saya kasih barusan Fundraising 2,9 miliar dolar 1 hari Wah Sedangkan Ada kompetitor Raisingnya Mungkin bisa Sampai 9 bulan Dan itu Itu efek banget Kenapa? Karena waktu yang Dispan untuk fundraising Itu kan lama Seharusnya bisa Difokus kepada operasi Jadi saya selalu bilang Public market tuh Bakal kalau Anda perform Anda akan reward Market cap lebih besar Dan juga fundraising Lebih mudah Gitu loh Private market belum tentu Karena private market Masih bisa ada A, B, C, D lah Masalah-masalah lain Gitu loh Per hari ini Menurut saya Public market Lebih bagus Daripada private market Di company yang sudah Mencur Perusahaan-perusahaan Yang sudah mencur Gitu Ya oke Ini bocorannya Bahkan tahun depan Kemungkinan akan ada Satu atau dua Nah ini yang saya tangkap Satu atau dua Wah Kalau ngeliaternya Saya ngomong Kalau ngeliaternya Seharusnya mereka Sudah mikir ke sana Nggak make sense Kalau enggak Menurut saya Ya seperti halnya Si yang udah Melantai di NYSI Ya Pak ya Itu 2017 loh Mbak Udah tiga tahun loh kita Ya Dari 2017 Saya ikut ini update-nya Dan liat juga sih Perkembangan Ininya di Wall Street Makasih 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 Saya juga investor baru Pak Di Wall Street Pak Mesti banyak belajar Harus belajar Kita tuh nggak boleh Berhenti belajar loh Ini pada adik-adik juga Kita boleh selama ini Belajar tetap aja Kita baru sadar Banyak yang kita nggak tahu Betul Jadi makanya Itu jujur It's a humbling experience Bahasa saya Karena bisa aja selalu salah Belajarnya Kalau Anda salah Bisa nggak Anda berdiri lagi Terus belajar Jadi itu balik lagi Bagaimana cara kita Melihat market Karena market will always Humble you Bahasa saya gitu Oke luar biasa Oke Pak Pandu Nggak berasa ini Hampir sejam Mungkin di 5 menit terakhir ini Pak Pandu Boleh memberikan Closing statement Ya ibaratnya Wajangan lah Buat teman-teman Aduh jangan Ini pada Mulenial Iya nggak apa-apa Ini adik-adik Saya juga Pengen berusaha Menjadi milenial Tapi kayaknya udah nggak bisa Jadi milenial Pengen Pengen Mbak Boleh dong Belajar jadi milenial Kan enak Boleh Boleh Pak Jadi saya tuh Pengen ngasih Wejangannya Kalau saya tuh Selalu Belajar Kalau misalnya Emang passionnya Berinvestasi Fokus pada Investasi Kalau Anda Melihat investasi Sebagai suatu alternatif Tapi Anda punya Kerjaan yang Anda Passion Fokus kepada Kerjaan Jadi poinnya nih Kepada Anda adik-adik Ngelihat 10 tahun ke depan deh 15 tahun ke depan Saya nggak ngomong karir ya Saya nggak ngomongin lain-lain ya Kalau ngomong karir Bagaimana membuat diri Anda Jauh lebih mahal Daripada sekarang Bagaimana Anda Mencari unique position Anda Dibandingkan yang lain Dan Untuk itu Anda harus rajin Bukan aja rajin kerja Rajin belajar Rajin dengerin Ya kan Dengerin ini penting Dan juga You always have to maintain Humility Jadi saya ada dua Humility Dan juga grit Grit itu artinya Selalu belajar kerja Rajin kerja Dan ya Apapun yang terjadi Karena Anda passion Apa yang Anda jalanin Anda akan tabrak Yang penting Anda belajar Belajar Dan makin jadi Expert dari apa yang Anda lakukan Jadi kalau contohnya nih Saya menjadi blog Orang blogis Atau menjadi orang Instagram Influencer Be the best Instagram influencer Apapun konten Apapun konten How do I differentiate My content Nah Untuk investasi Saya bisa Harga investasi Kasih kepada profesional Yang menurut Anda Anda respect Jadi Anda melihat Wah dia passion banget Ini soal investment Saya kasih ke dia Bukan terkenal Saya gak pernah ngomong terkenal Ini orang Bener-bener passion Kalau saya invest gitu Ini orang Kalau invest bener-bener passion Dia pengen belajar Lebih lagi Saya beli Biasanya juga harganya Lebih murah Karena belum terkenal Kali udah terkenal Jadi balik lagi Kepada adik-adik Itu doang Humility Dan selalu bekerja Dan Anda harus lihat Game plan Anda 10 tahun ke depan Bagaimana Apakah Anda bisa Membuat diri Anda Lebih valuable Daripada hari ini Itu aja Wah ini nice Closing statement Banget Ngena banget ini Pak Langsung Habis ini mau saya tulis Pak Boleh Siap Monggo Makanya thank you Banget Ini gak berasa Sejak ngobrol Seru banget Makasih Super humble Humble banget ya Pak Next time mungkin kita Bobdar bareng ya Pak Bareng teman-teman Ya boleh Boleh Setelah pandemi aja Pak Nanti kita agendahkan Boleh Habis pandemi Habis semua terima vaksin Insya Allah Pada ngambil vaksin Insya Allah Kita nanti bisa ketemuan In person ya Oke Siap Siap Nah teman-teman Terima kasih juga Buat yang bertahan Sampai terakhir Wow Hampir 2700 lebih Mendengarkan Wejangan dari Pak Pandu Semoga Ngena semua ya Ngena semua Habis ini pada Nyatot semua tuh ya Ditulis tuh Apa aja tadi Wejangannya Pak Pandu Buat Pak Pandu Sekali lagi terima kasih Stay safe di Bali ya Pak ya Salam untuk keluarga Happy holiday Selamat teman-teman Have a happy new year Kalau misalnya ini Iya Saya masih stay Jangan ke sehat Iya dong Yang apa-apa Yang penting Dekat sama keluarga Dan deket dengan teman-teman Making sure Karena kita berhasil Survive Insya Allah Survive 2020 dengan baik Amin 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 Oke Terima kasih Pak Pandu Terima kasih semuanya Sampai jumpa di Lain kesempatan Saya izin untuk safe di IJTV ya Pak Pandu ya Baik Terima kasih Iya Sampai jumpa Bye